Sebanyak 430 unit mobil listrik tiba di kawasan ITDC Nusa 2. Seluruh mobil nantinya digunakan sebagai kendaraan resmi para delegasi hingga kepala negara yang hadir dalam KTT Ice Forum 2023 di Nusa 2 10-11 Oktober. Kembali digunakan mobil listrik dalam perhelatan internasional ini untuk menunjukkan komitmen Indonesia guna menjaga keberlanjutan lingkungan. Ratusan iring-iringan mobil listrik memasuki kawasan Nusa 2 yang nantinya digunakan untuk melenggaraan KTT Archipelagic and Island States Forum 2023. Sebelum digunakan oleh delegasi dan kepala negara, seluruh mobil ini ditempatkan di dua sentral parkir di kawasan ITDC Nusa 2. Mobil listrik juga akan digunakan petugas saat patroli dan pekawalan. Kawasan ITDC juga dilengkapi 12 stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU Ultra Fast Charging 200 KW, 10 unit SPKLU Low Charging dan 20 unit SPKLU Gensung. Kami dari kawasan Nusa 2 dalam hari ini sudah menyiapkan fasilitas area parkir itu ada di dua lokasi, yang di depan adalah sentral parkir dengan luasan 10.000 meter persegi dan kemudian ada juga yang di belakang, kita ada 3.000 meter persegi yang sudah kita persiapkan. Tentunya ini akan menjadikan bagian daripada dukungan ITDC untuk penyelenggaraan KTT AIS tahun ini. Penggunaan mobil listrik selama KTT AIS Forum 2023 ini untuk menunjukkan komitmen Indonesia mengajak dunia agar aktif melakukan transisi energi menuju energi bersih dengan mengurangi emisi karbon. Dari Kota Selatan, Badung, Bali, Bagus Alit, AIN News melaporkan.